Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Mas Bro bertemu lagi bersama channel saya Alisang Regil dan kembali lagi disini kita diperjumpan kita kali ini di siang hari ini kita akan coba bikin umpan untuk ikan lele mas bro untuk lele harian ataupun galatama dan lele liar juga bisa mas bro tapi kebetulan ini bukan untuk kita yang pancing ya mas bro ya ini request dari kawan-kawan tadi minta bikinkan betulan tadi kita dapat ini mas bro air kita dapat sarang tawon das kalau disini bilang ya jadi ini ada telur sama larvanya ini mau kita bikin umpan ini ini bahan utamanya mas bro kita sebenarnya enggak pancing cuman kawan yang mau mancing karena kita posting di FB dia langsung pesan Wah bikinkan akulah semuanya cingga kalau mancing aku ikut aku enggak mancing sekarang kalau udah bikinkan nanti aku cemut ke rumah aja jadi kita disini bikin umpan ini mas bro dan sebelum lanjut disini saya ucapkan terima kasih dokter kawan-kawan yang sudah mengklik video ini semoga ditonton sampai habis ya jangan diskip supaya enggak agak faham atau gagal fokus karena disini nanti ada berbagai beberapa proses atau uh tambahan tambahan untuk cara pembuatan atau cara meracik dari telur atau larvah tawon ini mas bro oke enggak usah terlalu lama berbasis berbasisnya kita langsung saja bikin kayak gimana bentuk recikan sebelumnya ini kita keluarkan dulu larvanya dari sarangnya mas bro ya Oke mas bro kita keluarkan dulu satu-satu ya sini nanti kita persingkat ajalah usah semuanya di video kan terlalu lama sini yang kita pilih telur atau larva yang warna putih ya mas bro ya ini ini telur atau parvanya ini yang masih berwarna putih ya yang hitam seperti ini enggak kita pakai walaupun ada yang berbelang enggak masalah atau yang kayak gini saya kita pakai mas bro kita ambilin dulu ya ini lumayan cukup lama prosesnya Oke mas bro ini saya rasa udah cukup ini udah saya ambilin semua dari sarangnya ini tapi masih ada yang tersisa ini untuk besok lagi ya ini kita pilih aja yang putih-putih atau yang udah jadilah masih telur atau udah jadi larpa tapi masih berwarna putih atau yang bercampur hitam ini karena kemarin pengambilannya dibakar jadi kayak gini mas bro jahnya dan ini umpan ini sangat bagus dan sangat cocok untuk mancing ikan yang berkumis mas bro khususnya malam hari biasa kalau saya menggunakan umpan ini untuk mancing baung mas bro ini untuk baung sangat gacor enggak diapa-apain main murni atau main alami aja kayak gini berbentuk telur atau larva kayak ininya bagus mas bro untuk mancing lele untuk harian ataupun galatama ini sangat mantap mas bro bisa dibuktikan silahkan dibuktikan tapi di perjumpaan kita kali ini kita disini akan membuat racikannya mas bro agar ya tapi nanti dipakainya dua bahan ini kita bawa yang masih dalam keadaan utuh sarang ini kan kita pakai yang murnian yang memang betul-betul alam tanpa racikan dan yang ini nanti kita bikin dalam bentuk racikan tapi yang akan memancingnya nanti kawan kita kita hari ini tibur enggak mancing oke mas bro kita langsung lanjut bagaimana cara pembuatan racikannya dan jangan lupa untuk tidak di skip dan bagi yang yang suka silahkan di like comment dan subscribe dan kalau bisa bantu sharenya mas bro biar semakin bermanfaat dan berbeda untuk kita semuanya Oke kita langsung lanjut mas bro nih yang pertama telur atau larva ini kita bunuh dulu ya mas bro ya Nah ini kita menggunakan air panas jadi ini kita rendam dulu menggunakan air panas perendaman ini nah ini yang terpung-terpung ini habis akibat dah kebakar jadi dia hanya terpung mas bro perendaman ini berfungsi sebagai agar si telur atau larva ini menjadi lebih keras mas bro jadi nanti saat dimasukkan ke mata pancing atau ke mata kail tidak gampang pecah perendaman ini enggak lama mas bro 5-10 menit aja itu udah cukup dan selanjutnya kita bikinkan dulu eh percikannya Oke sambil menunggu ini kering kita siapkan dulu bahan-bahannya bahan-bahannya selanjutnya itu disini ada palmia ya margarin nah mereknya palmia kalau enggak ada bisa diganti dengan merek apa aja terserah mau blueband mau apa kan karena ini adanya palmia kebetulan sisa bikin kemarin kita pakai ini lanjut tidak lupa Nah kita pakai nih panili ya dan ada kuku bima kuku bima ya mas bro ya bukan kuku macan ingat kalau kuku macan nanti nyakar dan selanjut ini bahan yang terakhir dan termasuk yang paling penting juga ada telur ayam kita disini menggunakan telur ayam keras aja ya bukan telur ayam kampung tapi kalau ada telur ayam kampung itu lebih bagus atau telur itik juga itu lebih bagus Oke Mas Bro Bagaimana cara percikannya ikuti terus video ini Oke Oke Mas Bro ini disini margarinnya kita cairkan dulu ya mungkin sebanyak itulah kira-kira mas bro ini si telur apinya jangan terlalu besar si di apa namanya tadi telur atau larva semutnya kita pindahkan cukup dalam keadaan cair seperti itu aja lanjut setelah cair ini dia larva atau telur tawonnya tadi kita masukkan ya usahakan dengan semini mungkin airnya ya jangan sampai terbawa banyak lanjut kita aduk Mas Bro sampai merata setelah itu ini kita kasih panili saya menggunakan satu bungkus agar lebih beraroma wangi lagi Mas Bro dan lebih menggiur ikannya jadi mau makan lanjut Hai lanjut habis itu kita kasih telur Hai putihnya aja ya yang kuningnya jangan kita pakai putihnya oke itu kita pakai putihnya aja Mas Bro kita aduk lagi sampai merata ini karena kita menggunakan berbahan berbahan dasar telur larva jadi yang diperlukan sini adalah penambah proteinnya jadi kita menggunakan putih telur karena kandungan dari putih telur itu banyak mengandung protein Mas Bro dan sangat bagus untuk pembuatan umpan ini kayak gini gak usah dipakailah Oke habis itu ini saya simpan dulu kuningnya ya lanjut yang terakhir kita kasih kubimah Mas Bro dan disini untuk takarannya kubimah ntar ya kita sampai dulu kita menggunakan sikit aja Mas Bro ini hanya untuk penambah aroma supaya wangi nah kasih sampai merata kira-kira aja Mas Bro nah ini satu bungkus sisanya segini Mas Bro ini setengah lebih enggak sikit Oke habis itu ini kita aduk ya sampai merata sampai betul-betul merata nah seperti ini jadinya Mas Bro akan seperti ini jadinya antara panili dan kubimah dan telurnya campur menjadi rata dan akan menjadikan seperti buih seperti ini dan biasanya ini umpan ini sangat cocok untuk dipakai pada saat malam hari ya Mas Bro ya kalau siang kurang bagus Mas Bro ini sangat bagus dipakai mancing saat malam hari dan dalam pembuatan umpan ini lakukan satu jam sebelum kita berangkat mancing atau lebih lama juga lebih bagus Mas Bro jadi si resep atau racikannya ini meresap ke dalam umpan inti kita yaitu ini telur dari atau larva dari tawon itu sendiri Oke Mas Bro saya rasa udah cukup nanti ini tinggal di sendet aja pakai pancing-pancing ya untuk teknik mancingnya disini pakai pelampungan setelan pelampungannya itu satu jengkal dari permukaan air seperti itu kira-kira Mas Bro satu jengkal dari permukaan air atau sekitar 20 cm sampai 30 cm dari permukaan air mainnya di pinggiran dulu Mas Bro kalau sudah kurang atau kurang mau makan bisa berangsur sedikit-sedikit ke tengah dan jangan lupa ini Mas Bro selanjutnya ini nanti kita bungkus ke dalam asoi atau plastik agar tidak agar benar-benar meresap lah ibaratkannya jadi si aroma dari kuku bima panini bercampur dengan margarin tadi itu tidak keluar tidak merebak jadi betul-betul terbukus Oke kita bungkus dulu Mas Bro ini biasa saya saya sering menggunakan kalau udah benar-benar umpannya yang lain nggak mau dimakan dan kebetulan mendapatkan anak tawon ini saya pasti saya gunakan umpan ini Mas Bro dijamin umpan ini anti-boncos Oke Mas Bro seperti ini ini kita ikat nanti ya Oke sampai ketemu di episode selanjutnya di video selanjutnya dan sampai ketemu di episode selanjutnya selanjutnya dan sampai ketemu di episode selanjutnya